selamat menikmati channel seputar mini trial, ATV dan mini bike nah pada video kali ini saya akan menjelaskan ada pertanyaan di konten sebelumnya tentang mesin tarik ya mini trial mesin tarik pertanyaannya pada saat dinyalakan pada saat mesin hidup suaranya agak berisik di sebelah kanan nah saya sampaikan untuk di mesin tarik untuk di mesin tarik ada suara bunyi itu seperti suaranya kasar nah saya jelaskan disana suaranya tersebut itu tidak bermasalah nah saya kasih informasi penyebabnya kenapa sampai ada suara kayak berisik ya seperti itu kayak ada yang beradu logam nah ini saya jelaskan itu terjadi karena adanya suara dari magnet ya dari magnet nah disini nih disini ya nah ini nah ini kalau putaran mesinnya lambat atau putaran mesinnya RPM nya ya putaran mesinnya tidak terlalu kencang ini akan berbunyi nah ini seperti ini dan ini tidak akan tidak akan menjadi patah ini ini emang harus ada nah ini kan nanti masuknya ini kan masuk yang kesini ya masuk kesini masuk ke tarikan jadi kalau mesinnya pelan otomatis ini akan berbunyi karena ada celah seperti itu dan ini gak bisa ini gak bisa di gak bisa dibikin gak ada suara kalau mesinnya pelan dan yang pasti ini gak jadi masalah gak usah khawatir bukan sesuatu yang bakal patah ya ini gak apa-apa ini ada kalau bahasa bengkelnya ada spare ada spare emang ini gak ada masalah ya nah solusinya supaya tidak bunyi berisi putaran mesinnya atau RPM nya atau langsam nya ya itu di di kasih agak kencang sedikit kalau putaran mesinnya agak kencang sedikit ini akan hilang bunyi seperti ini ya seperti itu oke ya paham ya nah jadi itu terjadi adanya di disini di magnet nah magnet ini adanya disini nah nempel di sebelah sini ya kalau ini pulstar dibuka itu adanya di di dalam ini di dalam di dalam pulstar nah disini ini magnet nah ini kan ini kan tarikan yang tadi tarikan nah ini disini masuk masuk ke dalam nah seperti ini jadi ada suara ada suara itu karena ada ini ada spare ada jarak seperti itu emang sengaja dibikin seperti itu jadi gak usah panik yang beli mesin tarik pas begitu beli dinyalain agak suara kasar katanya gitu itu gak jadi masalah nah ini ini kan ada dua disini kalau ini kan saya ambil contoh ini satu ininya lepas satunya nah ini ada dua kalau dua itu emang agak berisik jadi solusinya supaya gak berisik putaran mesinnya dikencangkan sedikit ya seperti itu tapi kalau dikencangkan sedikit ya suara mesinnya agak cepat seperti itu yang pasti intinya tidak menjadi masalah oke gitu ya terima kasih semuanya yang sudah nonton channel youtube mini mini foto jangan lupa subscribe yang belum subscribe nyalakan loncengnya biar kita ketinggalan informasi update dari mini mini foto youtube channel oke itu tadi saya penjelasannya semoga bisa bermanfaat bagi yang beli-beli mesin tarik dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh